Ya hadir kembali teman-teman bersama channel hadir-hadir langsung live video on the street yang selalu menghadirkan informasi-informasi terbaru yang berguna dan bermanfaat buat kita semua terima kasih buat para subscriber selama ini yang sudah mendukung dan selalu hagin memberikan keceriaan buat kita semua tetap semangat kalau sukses tonton selalu dukung terus channel hari beribadu semangat berkata jangan lupa selalu berdoa buat yang baru buat yang baru jangan lupa like share dan langsung subscribe berikan semangat ada channel ini agar selalu berkembang dan bisa berguna dan melakukan baik kita semua Oke selamat menikmati terima kasih ya please like dan subscribe 3 2 1 1 terima kasih telah maaf menyaksikan nyalakan lonceng notifikasinya jangan lupa terima kasih telah menonton mantap buat semua sukses bersama go 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 ya teman-teman pada video channel haribadu kali ini seperti biasa saya langsung live video on the street pada tutorial video kali hari ini haribadu akan bahas tentang sepeda anak khususnya buat si kembar semoga ada seperti ini ini khusus buat si kembar teman-teman banyak juga yang memberikan saran-saran untuk membahas sepeda anak-anak tidak hanya sepeda dewasa maupun sepeda BMX tapi ada juga sepeda anak-anak di channel ada juga saya teman-teman sebelum kita mulai sekali lagi tiga dua satu subscribe baru terima kasih banyak teman-teman semangat selesai buat semua pada sepeda kali ini kita teman-teman bahasa sepeda global ya lihat seperti ini bagian depannya ini terdapat kepala musik bagian depannya ini kepala musiknya terdiri ada gambar-gambar kilometernya gini dan ini adalah sebuah tombol untuk mengaktifkan bagian depannya teman-teman sini saya lihat pada bagian bawahnya terdapat dudukkan baterainya di bagian bawah ini melalui sini untuk mengisi baterai teman-teman bagian boleh ada untuk mengisi baterai dan kita satu balik pada bagian depan ini terdapat sebuah keranjang bagian depan ini dari esotik ya punya 881 dan roda depannya ini teman-teman menggunakan pada bagian roda depan menggunakan lahat yang bisa berputar dengan baik dan halus dan kekuat dan nyaman bila digunakan dapat sebuah penahan kipratan atau penahan lumpur pada depannya ini model batangannya besar besar dan kuat nambung sampai ke belakang sampai ke belakang ini ya ini bagian pijakan kaki depan yang bisa dibuka serba dilipat bila tidak ingin digunakan ada kiri dan kanan dapat dua buah bisa dibuka dan bisa dilipat teman-teman ke bagian depan bila anaknya sudah bisa mengendari sendiri sung saja kakinya menginjak pada pedal ini sehingga tidak diperlukan lagi dudukkan bagian depannya ini teman-temannya makan pegangan tangan yang empuk dan anti-slip nyaman buat anak-anak ya di bagian depannya terdapat sebuah tahanan badan ini tahanan badan yang terbuat dari bahan busa yang sangat empuk dan sudah dites kenyamanannya keamanannya bersama channel haribadu yang selalu memberikan informasi-informasi yang berguna dan bermanfaat buat kita semua jagaan badan yang cukup dan bagian tengahnya ada bantalan busa bantalan busa seperti ini ya bantalan busa ada jagaan kepalanya jadi anak tidak mudah tergeser kepalanya sekitar anak umur satu tahunan ya teman-teman dan bagian bawah dilengkapi dengan pempes ada pempesnya mengeluarkan kaki dari sini kiri dan kanan pada pempesnya jadi menghalangi kaki dari anak biar duduknya tidak mudah merosot atau aman dan bagian tengahnya jadi buka ada kunciannya disini ini untuk membuka kuncian bagaan badannya sini untuk membuka kuncian bagaan badannya tinggal di tekan saja lalu ditarik ini dan untuk menghasil kembali makukan sampai ini ya menonjol keluar ini nih ke bahas dari belakangnya bagian belakangnya ada sebuah tenda tendanya berwarna ungu ya teman-teman ya karena ada dua buah dudukkan sehingga tendanya di global buat anak kembar di sini dan bila mana suatu saat juga perlukan lagi bisa dicabut teman-teman dengan menggunakan tombol yang ada di bagian sini nah dari formasi di tombol untuk mencabut jawaban kepalanya bila suatu saat tidak dipulukan teman-teman ya dan pada bagian pada bagian tenda kepalanya yang bagian itu mengecilkan disini tinggal dicukrikan saja bila mana di tidak mau dicutup semua yang bagian ini dimudurkan ke belakang dan ditentukan dengan pengungsi pada bagian sini ada kendosan logo dari mencortik model terbaru ini yang teman-teman ini ada pengunci tendanya biar aman dan tidak gampang terbuka berada pada posisi kiri dan kanan seperti ini pengungsiannya dilakukan pada kiri dan kanan hingga aman dan tidak mudah tertiup oleh angin ya dua euro bisa diintip dari bagian belakang dari bagian belakangnya langsung terlihat dua orang anak yang sedang bermain-main bersama setiap hari dengan seriang dan gembira bersama channel haribadah yang selalu menghadirkan kembali semangat dan keceriaan serta informasi-informasi bermanfaat buat kita semua pada bagian belakangnya pada bagian belakang dari bodi sepeda ini ya dengan bahan yang terlalu tebal dan ini setiran untuk menyambung sampai ke belakang menggunakan besi menggunakan satu dua tiga empat sekitar lima jengkel tempat menggunakan hampir satu meteran ya menyambung ke belakang dan berfungsi untuk menyetir gerakan-gerakan pada bagian depan dan bisa mengontrol pergerakan-pergerakan yang bisa mengontrol pergerakan-pergerakan pada bagian belakang ini yang dilengkapi dengan busa-busa sejak kenyal dan nyaman digenggam buat orang tua teman-teman atau kakak bu pete saudara-saudaranya neneknya kakeknya semua bisa mendorong pada bagian belakang sampai langsung bersambung ke bagian belakang ayo kita tes bersama-sama saudara-saudara coba di emak ke kiri bisa hadap kanan hadap kiri hadap kanan bisa di tempat gelap bisa di tempat juga teman-teman hadap kiri hadap kanan ke kiri ke kanan silap tempat gelap siap siap maju jalan maju 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 mundur jalan mundur maju mundur bersama-sama pada bagian belakang ada satu buah box yang untuk menaruh barang-barang yang bila mana dibutuhkan teman-teman nah ini yang akan kita bahas pada bagian tengahnya ya terbat dua buah bijakan dua buah bijakan yang bisa dilipat ke atas bila mana tidak diperlukan dan bagian sebelahnya bisa dilipat ke atas bila mana tidak diperlukan dan bila diperlukan tinggal diturunkan saja ke bawah seperti ini nah ini baterai yang digunakan di buah-buah baterai berkurang AA 1,5 ditaruh pada bagian bawah kepala musiknya dengan sampai sebalik karena mengakibatkan tidak bisa berfungsi atau menyala dengan baik teman-teman oke kita dengarkan setelah proses pasangan kita tutup kembali tempat baterainya dan menyalakan musik pada bagian ini kalau ada musik hmm ada lampunya bagian depannya oke selamat teman-teman salam semangat kompak selalu sukses buat semua terima kasih yang tidak hadir dan selalu hadir menyempatkan diri selamat semangat salam kompak sukses buat semua semangat bekerja selamat 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 selamat